Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 6 Hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Teman-teman pertama kali bertemu Miss Lydia dalam pembelajaran IPS Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar Angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca doanya bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilma warazukani fahma Amin Ya Allah, give me knowledge and intelligence Amin, ya robbal alamin Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar Semoga dengan membaca doa sebelum belajar Allah meridoi pembelajaran kita hari ini Teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya Dan tetap semangat walaupun sekarang teman-teman masih belajar dari rumah Hari ini, teman-teman kelas 6 akan belajar pelajaran IPS Nah, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu peta Teman-teman pernah melihat peta? Siapa di sini yang belum pernah melihat peta? Untuk teman-teman yang belum pernah melihat peta Teman-teman bisa melihat pada buku Atlas Atau teman-teman bisa mencari di internet Sekarang informasi sangat mudah untuk teman-teman dapatkan Sekarang kita akan mengenal peta Teman-teman, ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi Yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas Jadi, jika teman-teman ingin melihat daerah lain atau negara lain Teman-teman bisa melihat dari peta terlebih dahulu Peta mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrissi pada abad ke-7 Masehi pada permukaan tablet perak Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator Tetapi, peta ini hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu Seperti pelabuhan, benteng, dan daerah berbahaya Jadi, petanya belum menyeluruh ya teman-teman Nah, untuk peta jaman sekarang sudah dibuat menyeluruh Yaitu, bisa menggambarkan penampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya Jadi, semua yang ada di peta sudah tergambarkan Sekarang, kita akan mengetahui apa fungsi dari peta Fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat Jadi, jika kita tidak mengetahui lokasi dari suatu tempat Kita bisa melihat peta Atau, kalau sekarang gampangnya kita tinggal buka maps ya Nanti kita tulis tempat kita di mana Kemudian tempat yang akan kita tuju Nanti maps akan mengarahkan kita ke tempat tersebut Yang kedua, fungsi peta yaitu Menggambarkan permukaan bumi Jadi, jika kita tidak tahu di bumi ini ada apa saja Kita bisa melihat peta Karena di peta sudah digambarkan Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada laut, ada pegunungan, dan lain-lain Jadi, secara tidak langsung dengan melihat peta Kita bisa mengetahui gambaran dari permukaan bumi Yang ketiga, kita dapat mengetahui jarak suatu tempat Jadi, jika kita tidak mengetahui jarak suatu tempat Kita bisa melihat peta Misalnya, kita nanti akan melewati gunung Atau kita nanti akan melewati laut, dan lain-lain Fungsi peta yang terakhir yaitu Menunjukkan potensi kekayaan alam Misalnya, kita lihat di suatu daerah ada pegunungan Berarti, potensi kekayaan alam di daerah pegunungan apa? Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis peta Berdasarkan jenisnya, peta terbagi menjadi dua Yaitu, peta umum dan peta khusus Peta umum adalah peta yang menggambarkan Kenampakan permukaan bumi sesungguhnya Misalnya, yaitu peta dunia, peta Indonesia, peta provinsi Banten, dan lain-lain Kemudian, peta khusus adalah peta yang menggambarkan Salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan bumi secara spesifik Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepandatan penduduk, dan lain-lain Sekarang, kita akan membahas unsur-unsur peta Nah, unsur peta ini ada banyak Jadi, silakan teman-teman simak dengan baik-baik ya Unsur peta yang pertama, yaitu judul peta Judul peta menunjukkan nama petanya Nah, judul biasanya ditulis di bagian atas dengan huruf yang menonjol Nah, dari gambar, teman-teman bisa lihat Contohnya ada judul petanya Peta provinsi Bali Jadi, peta provinsi Bali ini merupakan judul dari petanya Ingat, namanya judul pasti ada di bagian atas Unsur peta yang kedua, yaitu garis tepi Garis tepi digunakan untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta Teman-teman bisa lihat pada contohnya Pada contoh gambar, itu ada garis tepi kiri, garis tepi atas, garis tepi kanan, dan garis tepi bawah Jadi, sebelum teman-teman menggambar peta Teman-teman membuat garis tepinya terlebih dahulu ya Yang ketiga, ada simbol Simbol ini adalah gambar yang digunakan untuk mewakili objek-objek dalam peta Contohnya, seperti pada gambar, ada kotak Itu maksud simbolnya, yaitu menunjukkan provinsi Nah, ada lingkaran, di dalamnya ada titik hitam Itu menunjukkan ibu kota kabupaten Ada lagi lingkaran, dengan dalamnya lingkaran lagi Menunjukkan kota media atau administratif Dan misalnya segitiga, itu menggambarkan gunung Kalau gampangnya ada tanda pesawat, itu menggambarkan bandara Jadi, banyak ya simbol-simbol, teman-teman Unsur peta selanjutnya adalah legenda Legenda, yaitu keterangan-keterangan Yang menjelaskan simbol-simbol pada peta Nah, legenda ini terletak di bagian bawah peta ya, teman-teman Pada gambar, ada contoh legenda yang biasanya terdapat pada peta Misalnya, ada garis lurus warna merah Itu berarti jalan utama Nah, kalau ada yang titik-titik, itu merupakan jalan kereta api Dan lain-lain ya, teman-teman Selanjutnya, ada penunjuk arah atau mata angin Jadi, penunjuk arah ini merupakan jarum pertuman Atau garis yang menunjukkan arah suatu tempat Biasanya, teman-teman, di sebuah peta Itu ada arah mata angin Nah, teman-teman bisa lihat Dari contoh, di bawah pulau Sumatera Ada gambar arah mata anginnya ya Ada indeks Indeks digunakan untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui Kalau yang disontohkan, yaitu peta indeks kota Tegal Jadi, di sini peta indeks kota Tegal menunjukkan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Tegal Garis astronomis Garis ini berguna untuk menentukan letak suatu tempat atau wilayah Nah, garis astronomis untuk garis yang tegak disebut garis bujur Sementara, garis yang mendatar disebut garis lintang Nah, teman-teman bisa lihat ya Dari yang miscontohkan Itu ada BT BT itu bujur timur Ada LU, lintang utara LS, lintang selatan Jadi, garis-garis ini merupakan Garis astronomis yang terdiri dari garis bujur dan garis lintang Dan yang terakhir, ada skala Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya Nah, ini teman-teman bisa lihat dari gambar Seperti ini contohnya Skala 1 banding 320 ribu Skala dibedakan menjadi dua Yaitu skala angka dan skala garis Sekarang, kita akan membahas skala angka terlebih dahulu Skala angka disebut juga skala perbandingan Nah, skala ini biasanya ditulis di bagian bawah peta Misalnya, dalam sebuah peta Kita menemukan skala 1 banding 10 ribu Artinya, jarak 1 cm pada peta Sama dengan 10 ribu cm di permukaan bumi Karena kan tidak mungkin kalau kita gambar di kertas Sampai 10 ribu cm Maka dibuat skala 1 cm Agar memudahkan kita ketika menggambar petanya Yang kedua, yaitu skala garis Skala garis ditunjukkan oleh garis lurus Yang dibagi dalam bagian-bagian yang sama Panjang masing-masing ruas Sama dengan 1 cm Dari contoh yang disberikan Teman-teman bisa lihat Ini 0, dimulai dari 0 sama-sama Nah, untuk 1 cm di peta Sama dengan 5 km di lapangan Di lapangan masuknya Yaitu pada jarak sesungguhnya ya Nah, untuk 2 cm di peta Itu sama dengan 10 km di lapangan Dan selanjutnya ya teman-teman Selanjutnya kita akan mengetahui Arti warna-warna yang ada dalam peta Pertama adalah warna hijau Warna hijau menunjukkan dataran rendah Jika teman-teman melihat pada peta ada warna hijau Berarti hal itu menunjukkan Bahwa warna tersebut menunjukkan dataran rendah Warna yang kedua yaitu warna kuning Warna kuning menunjukkan dataran tinggi Tadi kalau warna hijau menunjukkan dataran rendah Warna kuning menunjukkan dataran tinggi Yang ketiga yaitu warna coklat Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan Jadi misalnya teman-teman melihat peta Dan teman-teman melihat suatu pulau Dan isinya warna coklat Berarti pulau tersebut banyak memiliki daerah pegunungan Selanjutnya ada warna putih Nah warna putih ini menunjukkan Puncak pegunungan yang tertutup salju Jadi jika ada warna putih Teman-teman ingat saja sama salju Berarti daerah ini merupakan Daerah puncak pegunungan yang tertutup salju Warna yang terakhir yaitu warna biru Warna biru menunjukkan daerah perairan Seperti laut, sungai, dan danau Nah warna biru untuk laut Dibedakan berdasarkan ketajamannya Gunanya untuk menunjukkan kedalaman lautnya Untuk warna biru tua berarti lautnya dalam Dan biru muda berarti lautnya dangkal Jadi semakin tua warna birunya menunjukkan kedalamannya ya Oke teman-teman Tadi sudah misjelaskan tentang peta Mulai dari pengertiannya, fungsinya, jenisnya Sampai ke unsur-unsur dan arti warna yang terdapat dalam peta Sekarang tugas teman-teman yaitu Menggambar peta salah satu pulau besar yang ada di Indonesia Ada pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Sumatera, dan lain-lain Jadi teman-teman pilih salah satu pulau saja ya Tidak perlu banyak pulaunya Setelah digambar, peta harus diberi warna Agar terlihat lebih menarik ya teman-teman Tugasnya teman-teman kerjakan di buku gambar Atau di kertas HVS ya Boleh A4 atau F4 Terserah teman-teman Oke teman-teman Pembelajaran IPS kita hari ini sudah selesai Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya teman-teman Miss beri waktu sampai hari Minggu Boleh teman-teman kerjakan Oke teman-teman Miss ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh